Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 112 bagian B, yaitu mari kita menjawab. Nah ini dia, bacalah pernyataan, pernyataan-pernyataan di bawah ini, yang ini ya, pernyataan-pernyataannya di kolom ini. Kemudian, dan putuskan jika mereka ditemukan atau didiskusikan pada teks ekspositori pertama maupun yang teks ekspositori yang kedua. Nah, berilah checklist pada box yang sesuai, jadi kita cek apakah pernyataan ini ada di teks ekspositori pertama atau kedua. Kemudian, beri checklist kepada kolom both jika pernyataannya ditemukan atau didiskusikan pada kedua teks ekspositori tersebut. Nah ini box both ya, kemudian checklist neither, tidak ada satupun ya, Jika pernyataan itu, pernyataan yang tersebut tidak ditemukan atau tidak didiskusikan pada kedua teks ekspositori tersebut. Nah, bacalah teks kedua teks tersebut kembali dengan sesama kali ini, perhatikan pada detail-detailnya, kemudian pilihlah jawaban yang terbaik. Nah, ini kita tugasnya adalah menceklis. Ya, pertama graffiti is art, di mana teks mana yang menyatakan seperti itu, yaitu di teks pertama. Kemudian, graffiti itu selalu menjadi vandalisme atau pengrusakan, nah itu ditemukan di teks kedua. Kemudian, graffiti itu dirayakan atau disenangi oleh orang yang masih remaja, yaitu yang kedua. Kemudian selanjutnya, graffiti menghubungkan publik dengan si seniman, itu di teks yang pertama. Nah, kemudian berikutnya, graffiti menjadikan bangunan yang sederhana menjadi sebuah maha karya. Kemudian lanjut ke graffiti memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang secara positif, itu di teks pertama. Nah, kemudian graffiti yang dilakukan tanpa izin dari orang yang memiliki properti, yang memiliki properti, ya, nah itu dilakukan yang kedua, ya, teks kedua. Kemudian, tidak ada dua karya graffiti yang sama, itu di teks pertama. Kemudian, gangguan fisik dan vandalisme mempunyai dampak yang menular, itu di teks kedua. Nah, kemudian semua orang berhak untuk dihargai, ya, itu teks pertama. Kemudian, orang yang membuat graffiti biasanya juga terlibat pada kejahatan-kejahatan yang lainnya, ya, itu di teks yang kedua. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.